Apa yang menjadi misi gereja? Misi gereja ialah mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus Kristus di antara segala bangsa. Gereja membentuk benih dan permulaan kerajaan yang menyelamatkan ini di atas bumi. Dalam arti apa gereja itu sebuah misteri? Gereja merupakan sebuah misteri sejauh dalam realitas yang tampak itu hadir dan aktif realitas spiritual ilahi yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Apa artinya gereja merupakan sakramen keselamatan universal? Ini berarti bahwa gereja merupakan tanda dan sarana, Baik untuk rekonsiliasi dan persekutuan seluruh umat manusia dengan Allah maupun kesatuan seluruh bangsa manusia. Mengapa gereja disebut umat Allah? Gereja adalah umat Allah karena Allah menghendaki untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia bukan secara terpisah. Tetapi dengan menjadikan mereka satu keluarga yang dikumpulkan bersama oleh kesatuan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Apa ciri khas umat Allah? Seseorang menjadi anggota umat ini melalui iman kepada Kristus dan pembaptisan. Umat ini berasal dari Allah Bapak. Kepalanya adalah Yesus Kristus. Tanda khususnya adalah martabat dan kebebasan anak-anak Allah. Hukumnya adalah perintah baru cinta kasih. Misinya adalah menjadi garam dan terang dunia. Dan tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah yang sudah dimulai di dunia ini. Dengan cara apa umat Allah ikut ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja? Umat Allah ambil bagian dalam tugas imamat Kristus sejauh mereka yang dibaptis ini disucikan oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan kurban rohani. Mereka ambil bagian dalam tugas kenabian Kristus jika mereka sungguh-sungguh menghayati iman mereka, memperdalam pemahaman dan memberikan kesaksian dalam hidup mereka. Umat Allah mengambil bagian dalam tugas rajawi Kristus melalui pelayanan, meneladan Yesus Kristus sebagai raja semesta alam yang menjadikan dirinya sebagai hamba dari semuanya, secara khusus bagi yang miskin dan menderita. Dengan cara apa gereja adalah tubuh Kristus? Kristus yang bangkit mempersatukan murid-muridnya yang setia dengan dirinya melalui Roh Kudus. Dengan cara ini mereka yang percaya kepada Kristus sejauh mereka dekat dengannya secara khusus dalam Ekaristi, dipersatukan di antara mereka sendiri dalam cinta kasih. Mereka membentuk satu tubuh, yaitu gereja. Kesatuannya dialami dalam perbedaan para anggotanya, termasuk juga dalam perbedaan fungsinya. Siapakah kepala tubuh? Kristus adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Gereja hidup dari dia, di dalam dia, dan untuk dia. Kristus dan gereja membentuk seluruh Kristus. Kepala dan anggota-anggota membentuk pribadi mistik yang satu dan sama. Mengapa gereja disebut mempelai Kristus? Gereja disebut mempelai Kristus karena Tuhan menyebut dirinya mempelai laki-laki gereja. Kristus mencintai gereja dan mempersatukan dia dengannya dalam perjanjian abadi. Dia telah memberikan dirinya bagi gereja untuk memurnikannya dengan darahnya dan menguduskannya. Membuatnya menjadi bunda yang subur dari anak-anak Allah. Kalau istilah tubuh mengungkapkan kesatuan antara kepala dengan anggota-anggotanya. Istilah mempelai menekankan perbedaan dalam relasi pribadi. Mengapa gereja disebut kenisah roh kudus? Disebut demikian karena roh kudus tinggal di dalam tubuh itu yaitu gereja. Baik dalam kepalanya maupun dalam anggota-anggotanya. Roh kudus juga membangun gereja dalam cinta kasih melalui sabda Allah. Sakramen-sakramen, keutamaan-keutamaan, dan karisma-karisma. Apakah itu karisma? Karisma adalah anugerah-anugerah khusus roh kudus yang diberikan kepada individu untuk kebaikan orang lain, kebutuhan dunia, dan secara khusus untuk membangun gereja. Merupakan tanggung jawab kuasa mengajar untuk membedakan karisma-karisma. Mengapa gereja itu satu? Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah kesatuan pribadi-pribadi dalam satu ala keritunggal. Sebagai pendiri dan kepala, Yesus Kristus menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, roh kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, satu pengharapan yang umum, dan cinta kasih yang satu dan sama. Dimana terdapat gereja Kristus yang satu? Gereja Kristus yang satu sebagai sebuah susunan masyarakat dan terorganisir ada dalam gereja katolik. Dipimpin oleh pengganti Petrus dan para oskup dalam kesatuan dengannya. Hanya melalui gereja inilah orang bisa mendapatkan kepenuhan sarana keselamatan karena Allah sudah mempercayakan semua berkat perjanjian baru kepada persekutuan apostolik yang dikepalai oleh Petrus. Bagaimana dengan orang-orang Kristen non-katolik? Di dalam gereja dan komunitas-komunitas gerejawi yang terpisah dari kesatuan penuh dengan gereja katolik dapat dijumpai banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Semua anugerah ini berasal dari Kristus dan mendorong pada kesatuan katolik. Anggota-anggota gereja dan komunitas ini dipersatukan ke dalam Kristus melalui sakramen pembaptisan. Dan karena itu kita mengakui mereka sebagai saudara-saudara kita. Bagaimana seseorang dapat berkarya untuk persatuan umat Kristen? Kerinduan untuk mempersatukan kembali semua orang Kristen adalah rahmat dari Kristus dan panggilan roh kudus. Kerinduan ini melibatkan seluruh gereja dan perlu diikuti dengan pertobatan hati, doa, pengakuan sebagai saudara satu sama lain, dan dialog teologis. Dengan cara bagaimana gereja itu kudus? Gereja itu kudus sejauh Allah yang menjadi pendirinya. Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai gereja untuk menguduskannya dan menjadikannya sumber pengudusan. Roh kudus mencurahkan cinta kasih kepada gereja. Di dalam gereja manusia menemukan kepenuhan sarana keselamatan. Kekudusan merupakan panggilan setiap anggotanya dan merupakan tujuan dari semua kegiatannya. Di antara anggota-anggota gereja terdapatlah perawan Maria dan santo-santa yang menjadi model dan perantara. Kekudusan gereja merupakan sumber pengudusan bagi anak-anaknya yang di dunia ini mengakui diri mereka sebagai pendosa yang selalu membutuhkan pertobatan dan penyucian. Mengapa gereja disebut katolik? Gereja itu katolik artinya universal. Sejauh Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana juga lah gereja katolik. Gereja mewartakan kepenuhan dan totalitas iman. Membawa dan mengatur kepenuhan sarana keselamatan. Dan diutus kepada segala bangsa dari segala zaman apapun kebudayaannya. Apakah gereja partikular itu katolik? Setiap gereja partikular yaitu keuskupan atau eparki adalah katolik. Gereja itu terbentuk oleh komunitas orang-orang Kristen yang ada dalam kesatuan iman dan sakramen dengan uskup mereka yang ditabiskan dalam tradisi apostolik. Dan dalam kesatuan dengan gereja Roma yang memimpin dalam cinta kasih. Siapa yang termasuk dalam gereja katolik? Semua manusia dengan bermacam-macam cara termasuk dalam kesatuan katolik umat Allah atau terarah kepadanya. Mereka yang termasuk dalam kesatuan penuh dengan gereja katolik adalah mereka yang memiliki roh Kristus bergabung dengan gereja melalui ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan gerejawi dan kesatuan. Mereka yang dibaptis tetapi tidak dalam kesatuan penuh dengan gereja katolik dalam arti tertentu berada dalam kesatuan dengan gereja katolik walaupun secara tidak sempurna.